Hai cofriend, disini diberikan ada gambar, ada bentuk ABCDE, jadi mengeliling Itu adalah bentuk kebun Pak Amir Lalu diketahui bahwa luas kebun ABFE itu 150 meter persegi Lalu kemudian AB nya 15 meter, ini 15 meter Lalu DC itu adalah 25 meter Lalu kemudian DE itu adalah 5 meter Lalu yang ditanya keliling kebun Pak Amir Untuk mencari keliling kebunnya berarti kita harus cari semua sisinya dulu Pertama kita hanya punya AB, lalu DC, lalu kita punya DE Berarti nanti GC nya sama ya, berarti disini juga sama 5 meter Berarti kita akan cari dulu, pertama kita bisa cari AE Karena kita tahu luas kebun ABFE itu 150 meter persegi Kalau kita lihat ABFE itu bentuknya adalah bentuk persegi panjang Jadi luas ABFE itu diberikan adalah 150 meter persegi Untuk mencari luas persegi panjang, caranya adalah panjang x lebar Panjangnya adalah AB, lebarnya adalah AE, atau kita boleh pakai FB, itu sama Jadi AB x AE itu adalah sama dengan 150 Satunya meter persegi kita tidak usah tulis, tidak apa-apa Karena kita sudah tahu itu kan dalam meter Jadi kalau luasnya dalam meter persegi, nanti kita dapatkan AE juga dalam meter AB nya itu 15, kita kali dengan AE Sama dengan 150, kita bagi dengan 15, kita dapatkan AE nya adalah 10 meter Kita dapatkan disini 10, berarti disini juga 10 Lalu E ke F itu juga 15, jadi ini juga 15 meter Lalu kita lihat E ke G itu sama dengan D ke C Jadi E ke G itu sama dengan D ke C Jadi kita akan dapatkan EG itu kan EF ditambah dengan FG Itu sama dengan 25 EF kita sudah tahu 15 meter karena sama seperti AB Berarti kita akan dapatkan FG adalah sisanya Berarti FG itu adalah 25 kurang 15 Kita akan dapatkan FG adalah 10 meter Berarti disini 10 Jadi dari sini kita akan dapatkan B ke G Untuk mencari B ke G, kita lihat ini adalah bentuk segitiga siku-siku Untuk segitiga siku-siku, kalau kita mau cari sisinya Kita bisa gunakan teorema Pitagoras Jadi bentuknya kan seperti ini Anggaplah misalnya disini A, disini B, disini C Untuk mencari C caranya akar dari A kuadrat tambah B kuadrat Karena C adalah sisi miringnya BG adalah sisi miring Jadi kita dapatkan dengan cara BF kuadrat ditambah dengan FG kuadrat Kita akan dapatkan BG berarti akar dari 10 kuadrat tambah 10 kuadrat Berarti BG adalah sama dengan akar 100 Ditambah dengan 100 Berarti jadinya adalah 200 Akar 200 kita akan pecah Kita akan tulis jadinya 2 kali 100 100 nya bisa kita akar, 2 nya tidak Jadi ini boleh kita pecah jadi seperti ini Jadi akar A kali B itu boleh kita tulis akar A kali akar B Jadi kita boleh pisah seperti ini Lalu kita lihat akar 2 nya tidak bisa kita akar Kita biarkan akar 100 itu 10 Akar 2 kali 10 jadinya 10 akar 2 Satuannya meter Dari sini kita akan dapatkan kelilingnya Jadi kelilingnya itu adalah semua sisinya kita jumlahkan Pertama kita punya AB Kita tambah dengan BG Kita tambah GC Lalu kita tambah CD Lalu kemudian kita tambah dengan DE Terakhir kita tambah dengan AE Kalau kita hitung AB nya adalah 15 Kita tambah dengan BG nya 10 akar 2 Tambah G ke C itu adalah 5 Lalu kemudian C ke D itu adalah 25 Lalu kemudian D ke E itu adalah 5 Terakhir ada 10 Kita akan jumlahkan semuanya Karena ada satu bentuk akar Bentuk akarnya kita akan pisah sendiri 10 akar 2 Yang lain kita jumlahkan biasa 15 tambah 5 jadi 20 20 tambah 25 45 50 60 Berarti 60 tambah 10 akar 2 Ini semua satuannya dalam meter Ini hasilnya Kalau kita lihat dalam pilihannya 60 tambah 10 akar 2 itu adalah pilihan yang B Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Selamat menikmati